. Real Madrid bertandang ke markas Real Valadolid dalam laga lanjutan Liga Spanyol pekan ke-15. Skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid dalam pertandingan tersebut. Skuad Real Madrid harus mengakui bahwa laga sulit dalam permainan ini. Tuan Rumah berhasil mengimbangi permainan. Namun di menit-menit akhir laga Benzema dapat memecah kebuntuan dengan 2 gol. 2 gol Benzema terjadi pada menit ke-83 lewat eksekusi penalti. 1 gol terjadi pada menit ke-89. Namun ada momen yang menjadi sorotan saat terjadinya gol kedua untuk Real Madrid yang dicetak Karim Benzema. Vincius Junior mendapat perlakuan rasis dari supporter Valadolid saat dirinya berjalan di sisi lapangan. Kejadian berawal menit 88 saat Ancelotti menggantikan Vincius Junior dengan Luka Modric. Untuk mempercepat jalannya laga Vincius keluar lapangan menyusuri pinggir lapangan. Saat dirinya berada di belakang gawang yang dijaga Thibaut Courtois terjadilah gol untuk Real Madrid. Reaksi gembira dari Vincius atas gol tersebut. Namun supporter Valadolid yang pas berada di belakang gawang Courtois nampak tidak senang. Mereka langsung melontarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan ada yang melempar Vincius. Mendapat lemparan Vincius langsung menendang benda tersebut dengan kaki kirinya. Untungnya ofisial tim langsung membawa Vincius menuju bangku cadangan hingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hingga wasit meniup peluit akhir babak kedua, skor tidak berubah untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0. Usai pertandingan Vincius memposting lewat akun Instagramnya atas perlakuan supporter Valadolid terhadap dirinya. Orang-orang rasis terus diizinkan masuk untuk menonton klub terbaik di dunia dan La Liga tidak melakukan apa-apa. Saya akan terus mempertahankan kepala saya tinggi saat merayakan kemenangan saya dan Real Madrid, pada akhirnya selalu salah saya. Usai Vincius memposting hal tersebut, Presiden La Liga langsung menanggapinya. La Liga telah memerangi rasisme selama bertahun-tahun. Vincius Junior tidak adil dan tidak benar untuk mempublikasikan bahwa La Liga tidak melakukan apa-apa terhadap rasisme. Lebih baik menginformasi diri Anda sendiri. Kami ada di pembuanganmu agar semua bersama, kita bisa berjalan ke arah yang sama. Hasil dari pertandingan ini Real Madrid masih berada di peringkat kedua klasemen meski poinnya sama dengan Barcelona yang memuncaki klasemen. Sedangkan Real Valadolid berada di peringkat 15 klasemen dengan nilai 17 poin. Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!